Intro Pemirsa progres pembangunan kantor dinas tenaga kerja dan perindustrian Kabupaten Madiun memuaskan Rekanan pelaksana mampu membukukan deviasi positif sebesar 13% terhitung sejak pekan lalu Intro Proyek pembangunan kantor dinas tenaga kerja dan perindustrian atau DISNA Kerperin sejauh ini on the track CV Satria rekanan pelaksana proyek itu bekerja dengan efektif hingga membukukan progres surplus 13% per pekan lalu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR setempat mencatat rekanan telah menyelesaikan item pekerjaan rangka atap Selanjutnya penebalan kolom dan pemasangan plafon mulai pekan ini DPUPR mendorong kontraktor untuk segera menyelesaikan atap hingga tertutup genteng mengantisipasi datangnya musib hujan Bila melihat tren positif pengerjaan, Pemkap optimistis rekanan dapat menyelesaikan proyek dengan nilai kontrak 7,1 miliar rupiah ini sebelum deadline pada 30 Desember nanti Selanjutnya sampai minggu ini perkiraan kita bisa selesai sampai 52% Ada peningkatan pokok atau seperti apa? Deviasinya kita plus sekitar 11-13% sampai minggu ini Untuk minggu ini pengerjanya apa saja yang harus segera diselesaikan ke kamar rekanannya? Yang segera selesai minggu ini untuk rangka atap selesai Kemudian nanti dilanjutkan sampai minggu depan itu di plafon, pekerjaan plafon Kemudian ada penebalan kolom, kita pluskan juga di lantai sama dingin Pengawasan akan terus dilanjutkan ya untuk mengetahui selalu CV Satria berupaya menyelesaikan item pekerjaan atap dalam waktu dekat Kontraktor itu mendatangkan material plafon, reng, dan usuk pekan ini Kemudian tanpa menunggu lama segera memasangnya Perihal penambahan jumlah pekerja menyesuaikan kebutuhan di lapangan Upaya-upaya yang kami laksanakan untuk mengejar progres-progres yang dicapai tersebut Dalam minggu ini kita mendatangkan material untuk plafon Dan untuk pekerjaan kejaringan yaitu reng dan usuk Untuk pemasangan usuk sendiri sampai hari ini sudah selesai 11% Kemudian hari besok kita mulai melakukan pemasangan lapisan aluminium foil dan plafon Jadi harapan kita minggu depan itu benteng sudah bisa terpasang, plafon pun juga sudah bisa terpasang Ada rencana menambah tenaga kerja Pak? Untuk tenaga kerja, sementara untuk saat ini masih dalam fungsi yang cukup untuk memenuhi semua pekerjaan Jika memang nanti ke depan kita tidak menutup kemungkinan, nanti kita akan menambah tenaga kerja Agar proyek selesai tepat waktu dan hasil pembangunan berkualitas, konsultan pengawas diminta bekerja profesional dengan melakukan pengawasan setiap hari Sementara tim teknis DBUPR juga turun melakukan pengecekan satu minggu sekali Terima kasih telah menonton!